Pemirsa Dewan Pengawas KPK hari ini mulai menggelar sidang etik terhadap puluhan pengawai KPK yang diduga terlibat pungutan liar di rumah tahanan KPK. Pelaksanaan sidang etik terhadap puluhan pengawai tersebut digelar secara terpisah sesuai berkas perkara. Anggota Dewan Pengawas KPK Alberti Naho dan Syamsuddin Haris mengonfirmasi hari ini hanya dilakukan sidang etik terhadap satu berkas perkara saja. Sidang digelar secara tertutup dengan dipimpin Majelis Etik Dewas KPK, Tumpak Panggabean, Alberti Naho dan Harjono. Diketahui kasus pelanggaran etik menyangkut pungli di rutan KPK dibagi menjadi sembilan berkas perkara yakni enam berkas perkara dengan untuk 90 orang pegawai yang diduga melanggar etik dan mereka dikenakan pasal yang sama yakni penyalahgunaan wenang untuk menguntungkan diri sendiri. Sementara untuk tiga orang lain ya berkas perkara yang dipisah sebab dikenakan pasal yang berbeda. Rencananya Dewas KPK akan kembali menggelar sidang etik pada Rabu 17 Januari 2024. Yang 90 itu dibagi enam, kemudian sisanya tiga. Nah yang pasalnya sama tuduhannya itu disatukan, itu yang 90 itu. Nah yang enam itu bergelombang, hari ini satu rombongan dulu, siapa banyak kan? 90 bagi enam itu kan berapa ya? Bisa lima belas kali ya. Oh berarti hari ini bisa sampai lima belas? Iya, sekitar. Karena perpintas perkara itu ya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.